Intro Bismillahirrahmanirrahim Mayahdihillahu falamudillalah Wama yuddil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syirikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin layaumiddin Amma ba'du kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita Di dalam syarah kitab Tauhid Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Yang memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Segala kebaikan itu menjadi sempurna Demikian pula senantiasa kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa gemar Mempelajari, bersemangat mempelajari agama Islam ini Demikian pula bersemangat mengamalkannya Dan juga mendakwahkannya di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Pembahasan kita Yang berkaitan tentang Tauhid ini Merupakan pembahasan yang besar Pembahasan yang seharusnya Terus menerus diulang Masalah-masalah yang berkaitan tentang Tauhid Ini dibutuhkan oleh setiap orang Baik dia itu seorang da'i Seorang guru Ya Demikian pula seorang petani, pedagang Pelajar dan seterusnya Mereka semua membutuhkan Pembelajaran yang berkaitan tentang Tauhid Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah SWT Bagaimana beribadah kepada Allah SWT Mengetahui pentingnya Tauhid Bahayanya syirik Ini penting untuk kita terus pelajari Ya Kita terus ulang-ulang Dan tentunya kita amalkan Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah SWT Agar kiranya Allah SWT memberikan kita hidayah Agar terus istiqom mempelajari Masalah yang satu ini Yaitu permasalahan tentang Tauhid Bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Jami'an Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab kita Di dalam kitab Al-Qawla al-Mufid Al-Kitabit Tauhid Masih kita di dalam bab Yang berkaitan tentang makna Tauhid Dan kewajiban Bertauhid Ya penulis Ya kembali membawakan dalil dari Al-Quran Ya di dalam surat Al-An'am Ayat ke-151 Allah SWT berfirman Kul ta'alau atluma harrama rabbukum alaikum Ya Di dalam ayat ini Allah SWT Menyeru Ataupun memerintahkan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Agar kiranya membacakan Ya ataupun menyampaikan hal-hal Yang Allah haramkan Ya Kul ta'alau atluma harrama rabbukum alaikum Katakanlah ya Muhammad Datanglah kalian semua kemari Aku akan bacakan kepada kalian Ya apa-apa saja yang Diharamkan oleh Allah SWT Allah tushriku bihi syai'ah Yang pertama Allah SWT katakan Dari hal yang diharamkan yaitu Janganlah kalian berbuat syirik Kepada aku Ya Ini adalah larangan Yang pertama di dalam ayat ini Bahwasannya Allah SWT Memerintahkan kita untuk kita Bertauhid Makna dari agar Seseorang meninggalkan kesyirikan apa Yaitu Seseorang diperintahkan Untuk bertauhid kepada Allah SWT Ya Kemudian lanjutan ayatnya Demikian pula kepada kedua orang tua Hendaklah kalian itu berbuat kebaikan kepadanya Ya Orang tua kita Yang tentunya Salah satu sebab Keberadaan kita di muka bumi ini Ya Wajib bagi kita untuk Berbakti kepada mereka Peranan mereka Sangat besar dalam kehidupan kita Ya Sampai-sampai Allah SWT Letakkan posisinya dalam ayat ini Ya urutan yang kedua Wabilwalidaini ihsana Ya Kepada kedua orang tua Hendaklah berbuat ihsan Berbuat baik Ya Wala taktulu awladakum Ya Ba'da an zakara haqqal usul Zakara haqqal furu Ya Setelah Allah SWT menyebutkan Hak-hak yang sifatnya asas Pondasi Kemudian Allah SWT menyebutkan Hak-hak yang sifatnya Tambahan Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman Wala taktulu awladakum Jangan kalian Bunuh anak-anak kalian Ya Jangan kalian bunuh Anak-anak kalian Ya Di dalam keyakinan Ataupun kepercayaan mereka Orang-orang jahiliya Ya Tadkala mereka memiliki anak itu Akan mengurangi Rizki mereka Sehingga mereka pun Mengambil jalan Untuk membunuh anak mereka Ya karena takut Ya kemiskinan Insya Allah akan kita Sambung pembahasan ini Setelah jidah berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ya ma'ba'du Qawm muslimin Yang dirahmati oleh Allah SWT Kembali kita melanjutkan Pembahasan kita Barusan kita bacakan Firman Allah SWT Di dalam surah Al-An'am Ayat ke-151 Bahwasannya Allah SWT Ya Merintahkan kita Untuk kita Tidak berbuat kesyirikan Demikian pula Memberitahkan kita Untuk berbakti Kepada kedua orang tua kita Kemudian yang berikutnya Ya Seseorang dilarang untuk Ya Membunuh anak-anaknya Karena takut Ya Kemiskinan Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman Walat taqatulu awladakum Jangan kalian bunuh Anak-anak kalian Ya Kata-kata awlad Ya Di dalam bahasa Arab Yasmulul zakar wal unsa Qala ta'ala Yusikumullahu fi awladikum Lizzakari Mithlu hadzil unsayain Ya maksudnya Anak-anak dalam hal ini Itu cakupannya Laki-laki Dan juga perempuan Ya seperti Berman Allah SWT Yusikumullahu fi awladikum Allah wasiatkan kalian Di dalam anak-anak kalian Lizzakari Mithlu hadzil unsayain Ya Bagi Laki-laki itu Mendapatkan bagian Seperti Bagian dua orang Wanita Ya maksudnya Aulat Ya anak disini Ya cakupannya Laki-laki Dan perempuan Artinya Keduanya itu Tidak boleh Ya dibunuh Karena takut Kemiskinan Takut Tidak mendapatkan Rizki Dan seterusnya Ya Dan ini adalah Perkara jahili Ya yang mana mereka Berkayakinan Demikian Ya ada pun kita Seorang muslim Yang bertauhid kepada Allah SWT Tentunya setiap makhluk Setiap manusia itu Telah dicatat Ya oleh Allah SWT Melalui malaikatnya Rizki mereka Ya ajal mereka Rizki mereka Ya kebahagiaan mereka Demikian pula Sengsaranya mereka Itu telah dicatat Masing-masing manusia Ya ketika Di dalam perut Ya ibunya Mereka itu telah Dicatat takdir mereka Dalam artian Mereka semua Telah memiliki Rizki Ya jadi Jangan takut Ya Kalau memiliki Anak Yang banyak Ya itu Berkurang Rizkinya Sehingga Ya bisa menyebabkan Bahaya Masalah ekonomi Dan seterusnya Allah katakan Nanti di ayat selanjutnya Ya Nahnu narzukukum Wa iyahum Ya Kami yang memberi Rizki kalian Dan kami pula Yang memberi Rizki mereka Ya ini Ayat yang seharusnya Kita garis bawahi Bahwasannya Rizki itu Allah yang berikan Poin yang pertama Kemudian yang berikutnya Allah Ya layaknya kita Bisa besar Bisa dewasa Sampai sekarang ini Itu kan Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan Rizki kepada kita Demikian pula Lah halnya Anak-anak kita Keturunan kita Itu Allah juga Yang memberikan Rizki kepada mereka Ya Qa muslimin rahimani Warahimakumullah jami'an Nabi kita Muhammad SAW Ya itu kelak Pada hari kiamat Berbangga Ya dengan banyaknya Jumlah Ya umat ini Karenanya Ya Jangan sampai Ya seseorang itu Melakukan tindakan-tindakan Misalnya Takut kemiskinan Dan seterusnya Sehingga dia pun Ya Membunuh anaknya Ataupun yang Semisal dengan itu Ya Di sebagian tempat ini Terjadi ya Sebagian tempat terjadi Ya bisa jadi Salah satu sebabnya Kurangnya pengetahuannya Yang berkaitan Tentang Tauhid ini Ini pentingnya kita Mempelajari Tauhid ya Kita yakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razak Yang maha pemberi Rizki Ya Setiap orang telah Dituliskan Rizkinya Ya Tidaklah mati seseorang Kecuali Rizkinya Jata Rizkinya Itu telah selesai Ya Kalau belum selesai Jata Rizkinya Dia masih hidup Dia akan terus tetap hidup Ya Dan Rizki itu Bisa jadi datang dari arah yang Tidak kita sangka-sangka Ya Yang wajib bagi kita Hanyalah Berusaha Ya Yang wajib bagi kita adalah Melakukan sebab Untuk datangnya Rizki tersebut Sambil kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tidak cukup hanya Kita Ya Berusaha Namun kita terus juga Harus Ya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Apa yang telah Kita inginkan Apa yang kita usahakan Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Wattakiyudun nahi'an Qatli awlat Bi khasyiatil imlak Bina'an ala waki'il musyrikin Ghaliban Ya Allah subhanahu wa ta'ala Mengaitkan Ya Orang-orang yang membunuh Anakin dengan kemiskinan Ini Ya Kaitannya Ataupun Diungkapkan Ya Karena Ya Mayoritas Yang terjadi Pada orang-orang musyrikin Pada waktu itu Demikian yang terjadi Ya ini Memang Faktanya demikian Ya oleh Karena Allah Sampaikan itu Di dalam Al-Quran Jangan sampai Seseorang itu Membunuh Anak-anaknya Karena Takut Kemiskinan Ya Apalagi misalnya Di akhir-akhir ini ya Banyak Masalah-masalah Krisis-krisis Ekonomi Ya harga-harga Misalnya naik Dan seterusnya Seharusnya kita terus Perkuat keimanan kita Kita perkuat Ya tawhid kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Yakinlah Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memberikan Rizki kita Dikala Lapang Demikian pula Allah Ya akan beri Rizki kepada kita Dikala Kita sempit Yang harus kita Perbaiki adalah Diri kita Diri kita yang kita Terus perbaiki Ketaatan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya sambil kita terus Berdoa Ya semoga negeri kita Ya keadaan ini Semakin membaik Ya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Ya memberikan Atau menurunkan Rizki Dari arah yang Kita tidak sangka-sangka Dan itu adalah Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Fa'alun lima yurid Bisa saja melakukan Apa yang Allah Kehendaki Kalau Allah Berkehendak Ya Allah Bagi Allah itu Hanya mengatakan Jadilah Maka jadilah Sesuatu itu Intinya Kita perkuat Ketauhidan kita Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kan kita sambung Pembahasan ini Setelah jeda Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillahi Amma ba'du Qaw muslimin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita Melanjutkan Membacakan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-An'am Ayat ke-151 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Janganlah kalian Dekati itu Al-Fawahish Perbuatan-perbuatan Keji Ya baik Itu yang tampak Ataupun Yang Yang tersembunyi Ya Kata para ulama Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala Katakan Jangan kalian Dekati Itu perbuatan-perbuatan Keji Allah tidak katakan Jangan kalian Lakukan Karena apa Karena Larangan Untuk Ia mendekati Ya Itu lebih Dalam Lebih sampai Daripada Larangan Untuk Melakukan Ya Karena Larangan Untuk Mendekati Itu Pada Dasarnya Larangan Untuk Melakukan Hal tersebut Dan Melakukan Wasila-wasila Yang bisa Menuju Hal tersebut Oleh Karenanya Dilarang Dilarang Bagi seorang Laki-laki Itu Untuk Melihat Wanita Ajanabi Ya Tidak Boleh Demikian Pula Ataupun Berkhalwat Berdua-dua-duaan Dengan Wanita Yang Ajanabi Demikian Pula Dilarang Seorang Wanita Itu Bersafar Tanpa Adanya Mahram Ini Semua Ya Wasilah Zari'ah Yang bisa Mengantarkan Seseorang Terjerumus Kedalam Perzinahan Dan Ini Semua Dilarang Karena Akan Bisa Mencapai Puncaknya Daripada Perbuatan-perbuatan Itu Wasilah-wasilah Itu Adalah Berbuat Sesuatu Yang Keji Yaitu Berbuat Zina Jadi Di dalam Ayat ini Allah Subhanahu Wata'ala Larang Seseorang Itu Mendekati Perbuatan-perbuatan Keji Dan Itu Lebih Sampai Dan Lebih Kena Cakupannya Lebih Luas Dan Lebih Umum Ya Perbuatan Keji Yang Dilarang Untuk Kita Mendekati Itu Baik Itu Yang Tampak Ataupun Yang Yang Tersembunyi Kila Ma Zahara Fuhshuhu Wa Ma Khufiya Yali Annal Fawahish Minha She'un Mustafah Ya Mustafah Sun Finufusi Jami' Innas Wa Minha She'un Fihi Khafa Ya Wakila Ma Azhartumuhu Wa Ma Asrartumuhu Fal Ithar Fi'lu Zina Wal Iyadu Billah Mujahiratan Wal Ibatan Fi'lu Hussiran Ya Terima Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Melarang Kita Mendekati Perbuatan Zina Ini Mazah Haramin Hawam Baton Ini Ditafsirkan Oleh Para Ulama Yang Pertama Yang Dia Kekejian Itu Tampak Ataupun Yang Tersembunyi Itu Yang Pertama Yang Berikutnya Yaitu Perbuatan Keji Yang Dilakukan Terang-terangan Di hadapan Khalayak Di media Misalnya Dan seterusnya Ataupun Perbuatan Keji Yang Dilakukan Di Tempat Sepi Ini Yang Maksud Dari Baton Tadi Yang Secara Tersembunyi Perbuatan Zina Dilakukan Yang Tidak Dikelihatan Oleh Orang Ditafsirkan 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 Juga Ma'adzah Haramin Hawan Baton Adalah Apa Yang Besar Perbuatan Kekejian Itu Dan Apa Yang Kecil Perbuatan Keji Yang Besar Dilarang Demikian Pula Perbuatan Keji Yang Kecil Juga Dilarang Karena Perbuatan Perbuatan Keji Itu Tidak Satu Tingkat 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 Oleh Karena Seperti Disebutkan Di Dalam Hadis Nabi S.A.W. Bersabda Mau Aku Sebutkan Bagi Kalian Dosa Besar Yang Paling Besar Ini Menunjukkan Kada Kita Bahwasannya Dosa Dosa Besar Itu Ada Yang Paling Besar Dan Seterusnya Dia Bertingkat Tingkat Demikian Pula Di Dalam Pawahis Ini Perbuatan Perbuatan Keji Ini Dia Bertingkat Tingkat Dan Itulah Yang Ditafsirkan Dari Firman Allah S.W.T. Ma Zahara Min Hawa Mabaton Jauhi Atau Jangan Kalian Dekati Perbuatan Keji Itu Baik Yang Zahir Ataupun Yang Batin Ditafsirkan Salah Satunya Yaitu Baik Yang Besar Perbuatan Zina Tersebut Ataupun Perbuatan Yang Kecil Maka Keduanya Itu Jangan Sampai Didekati Jadi Sampai Ayat Ini Allah S.W.T. Yang Pertama Tadi Perintahkan Agar Kita Tidak Berbuat Syirik Tidak Berbuat Syirik Kemudian Allah Perintahkan Pula Agar Kita Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Kemudian Yang Berikutnya Jangan Seseorang Itu Membunuh Anak-anaknya Karena Takut Kemiskinan Kemudian Kemudian Yang Berikutnya Kita Dilarang Untuk Dekat Ataupun Mendekati Perbuatan Perbuatan Keji Baik Itu Yang Besar Ataupun Yang Kecil Ataupun Perbuatan Keji Yang Sifatnya Dilakukan Terang-terangan Ataupun Yang Dilakukan Sembunyi Sembunyi Maka Itu Semua Ya Harus Dijauhi Ya Ditinggalkan Secara Totalitas Demikian Kiranya Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Ya Semoga Kita Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Senantiasa Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Senantiasa Ya Di Dalam Ketauhidan Yang Lurus Ya Sampai Kiranya Kita Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Bertauhid Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa Memasukkan Kita Kedalam Surganya Yang Penuh Dengan Kenikmatan Kiranya Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Wa Akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh